hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kali ini kita akan membahas video terkait tentang praktek atau praktikum PCA ya polimerase chain reaction Oke secara teori kita sudah membahas dan sekarang Bagaimana kalau kita mencoba untuk mempraktek seperti itu oke nah ini sedikit ya mengulasi terkait tentang PCA jadi PCA itu apa ya dari kepanjangannya ini merupakan polimerase chain reaction ini merupakan teknik perbanyakan DNA atau cdna kalau kita bicara terkait tentang amplifikasi RNA karena RNA tidak bisa di amplifikasi atau diperbanyak langsung ya jadi harus dirubah menjadi cdna jadi ini merupakan teknik perbanyakan DNA atau cdna secara in vitro artinya apa ini kita lakukan itu di luar tubuh menggunakan suatu tabung misalnya atau alat lah ya seperti itu oke nah eh tahapan PCA ini terdiri dari tiga tahapan yang utama ya ada yang namanya denaturasi kemudian ada yang namanya anneling kemudian ada yang namanya ekstensi kemudian nanti ada siklus ya yang diperlukan untuk PCA untuk mengkopi DNA atau cdna yang jauh lebih lebih banyak ya seperti itu kemudian ada komponen-komponen atau enzim yang terlibat dalam proses PCA nah bagaimana tahapan praktek PCR ini ya tahapannya sederhana ya ada tiga tahapan di sini yang pertama itu ada tahapan preparasi ya jadi preparasi awal jadi persiapan lah ya kemudian tahapan kedua itu mixing ya mixing PCA atau mungkin kalau dicoba mencari video-video terkadang mixing PCA itu biasanya sulit ya jadi ada yang namanya PCA cocktail jadi kalian mau buat ya campuran cocktail gitu ya seperti itu kemudian yang terakhir itu running PCA nah di tahapan preparasi awal kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang kita gunakan ya seperti yang kita pernah bahas di bagian isolasi DNA PCR juga ini teknik yang utamanya itu sebenarnya pipettingnya jadi di sini kita menggunakan yang namanya mikro pipet kita pakai dengan berbagai ukuran ukuran yang biasa kita pakai di PCR ini hanya dua ukuran biasanya ya jadi ada ukuran yang paling kecilnya 0,5 sampai 10 mikro ya kemudian kita pakai yang 10 sampai 100 mikro atau 20 sampai 200 mikro ya itu hanya dua ukuran yang kita biasanya pakai kemudian tentunya kalau kita menggunakan mikro pipet kita memerlukan tips yang sesuai dengan ukurannya kemudian kita perlu juga mikrosentrifuse mikrosentrifuse itu kalau nanti sudah membuat PCR cocktail atau mixing PCA itu takutnya ada bahan-bahan ya atau eczema yang nempel di bagian tutupnya itu harus dikebawahkan jadi nanti sistemnya bukan seperti kemarin isolasi DNA untuk memisahkan pelet dan supernatan bukannya tapi di sini nanti itu hanya short spin ya jadi spinnya itu sangat singkat untuk menurunkan larutan saja kemudian kita perlu juga kalau ini lupa gambarnya vortexnya jadi vortex kalau ada di lab itu biasanya untuk mencampurkan yang komponen-komponen yang kita masukkan atau misalnya kalau tidak ada vortex kita bisa jentik jadi jentik itu menggunakan jari di goyang-goyang lah atau di sindrek lah maksudnya oke kemudian kita butuh tabung tabung yang kita pakai itu ada dua yang pertama kita sebut ini tabung mikrosentrifuse atau kadang juga menyebutnya tabung sentri apa bukan sentrifuse sorry tabung Effendorf ya jadi ukurannya ini tabung mikrosentrifuse ini 1,5 mili nah kemudian yang lebih kecil mirip seperti tabung mikrosentrifuse ini tabung PCR nya ya jadi ini ukurannya eh sepertiga lebih kecil ya dibandingkan dengan tabung mikrosentrifuse nya jadi kalau mikrosentrifuse tadi itu ukurannya 1,5 mili atau 1500 mikro ya kalau kita ngomongin ke mikroliter nah kalau misalnya yang tabung PCR itu hanya 0,5 mili atau 500 mikroliter ya kapasitasnya ya oke kemudian kita perlu eh es ya esnya ya biasa kita gunakan di lebih terus batu kemudian kita pecah-pecahkan kenapa karena pada saat kita preparasi membuat mix PCR ya kita itu suasananya itu harus dingin kemudian komponen-komponen yang digunakan juga itu harus dalam keadaan dingin ya karena dia dapat rusak kalau pada suhu ruangan yang lama ya kemudian tentunya ini alat utama ya di tahapan PCR ini yang namanya thermocycler ya thermocycler PCR yang kita punya di lab itu mereknya thermoscientific ya seperti ini penampakannya nanti bisa dilihat di video ya yang telah saya buat oke nah kemudian berikutnya ya setelah kita preparasi kita membuat PCR cocktail ya jadi mix PCR nah komponen-komponen PCR itu apa saja disini komponen PCR itu ada beberapa enzim ya ini yang pertama ini ada yang namanya enzim enzim tak polimerase nah enzim tak polimerase ini ini fungsinya untuk mensintesis DNA yang baru ya ya kemudian ada buffer buffer itu sebagai penyangga ya jadi membantu dalam proses polimerisasi mgcl2 juga itu membantu dalam proses polimerisasi kemudian ada dntps ya dntps itu sebagai sumber nukleotida ya jadikan pada saat tak polimerase itu atau mensintesis DNA yang baru itu dibutuhkan ya nukleotida-nukleotida yang ACTG itu ya yang untuk mensintesis DNA yang baru tersebut nah kemudian ada primer ada sepasang primer yaitu primer forward dan reverse primer itu itu untuk mengawali proses polimerisasi di kalau kita ingat di peristiwa yang namanya replikasi DNA itu ada yang namanya primase untuk membuat primer ya tapi kalau disini kita desain kita juga di pertemuan sebelumnya sudah belajar bagaimana cara mendesain primer tersebut ya kemudian tentunya jangan lupa kita masukkan DNA template atau DNA catatan yang akan kita aplikasi misalnya bagian genter tentunya yang tentunya ini udah hasil dari isolasi DNA ya DNA template nya kemudian NVW ini nuklease free water nuklease free water itu kayak aquades lah ya tapi akhirnya itu free dari nuklease sorry nuklease free water itu jadi free dari ya DNA dan RNA jadi udah dipastikan gak ada DNA dan RNA jadi gak ada kontaminan lah kita sebutnya ya oke oke nah di setiap komponen ini nih kita yang kita biasanya pakai itu salah satu merknya sih banyak sih macam-macam tapi seperti kemarin kita pada saat belajar terkait tentang isolasi kita pakai merknya ya Promega ya Nah mau merk apapun itu sama pada prinsipnya nah kemudian mix special ini yang komponennya banyak ada juga kalau sekarang itu kita pun di lab sempat pakai ya merknya ya Promega juga itu yang sudah kayak kit gitu ya jadi kayak lebih sederhana jadi takpolnya sudah dimasukin bersama buffer NGCL DnDPS jadi udah udah dalam satu mix gitu ya kemudian kita tinggal masukin primer dan DNA template itu ada juga tapi biasanya kita pakai yang bisa satu-satu ini supaya apa supaya kalau misalnya hasil pistear kita kurang baik kurang bagus nanti itu bisa dioptimasi per komponennya ya nah setiap komponen ini ini mempunyai konsentrasi awal atau konsentrasi stok ya ini biasanya kita bisa lihat di kemasan atau manualnya nah takpolimerase ini contohnya ini konsentrasi awal itu lima unit ya buffer atau penyangga ini buffernya biasanya kita pakai buffer BCL yaitu lima kali ya kemudian NGCL2 itu 25 milimolar dntps itu 10 milimolar primer forward dan invest itu 100 mikromolar nah seperti itu nah ini data ini diperlukan untuk kita nanti menghitung ya berapa banyak ya yang kita ambil dengan konsentrasi akhirnya berapa ini persentrasi PCR persentrasi akhir yang kita perlukan itu ya tentunya jauh berbeda dengan persentrasi stok ya karena itu kita perlu enciarkan tapi pengencarannya itu ya dengan pengencaran mixing seperti ini nanti kita lihat bagaimana caranya ya nah contohnya ya persentrasi tetap kolimerase kita konsentrasi akhirnya itu kita perlukan satu unit dengan volume totalnya 25 mikro yang nanti volume total satu mixing ini gitu ya satu satu kesatuan inilah ya itu 25 mikroliter kemudian buffer buffer itu konsentrasi akhirnya satu kali NGCL 2 milimolar dntps 0,2 milimolar kemudian 2 primer ini 1 mikromolar nah volume yang kita ambil dari stok itu harus berapa ini dihitungnya rata-rata sih dihitungnya dengan cara pengencaran kita dapat jumlah sekian ini ya oke nah sebelum masuk ke jumlah sekian ini gimana cara dapatnya ini kita terakhir biasanya setelah mixing itu tambahkan dna template ya dna template itu kurang lebih bisa sampai 5 mikroliter atau kalau misalnya setelah isolasi dna kita langsung cek konsentrasi dna kita bisa tentukan juga atau kita bisa mainkan konsentrasinya jadi ini kemudiannya ini kita langsung pukul rata 5 mikroliter aja nah terakhir nukleasi free water nya kita add sampai 25 mikroliter ya jadi tergantung jumlah dari takpo sampai dna template itu berapa kemudian nah sisanya itu pakai nukleasi free water untuk pengenapnya ya jadi ini yang dihomogenkan nah sekarang bagaimana cara menghitung atau mendapatkan angka ini ya oke ini contohnya jadi tadi misalnya contohnya yang menggunakan pengencaran dulu ya jadi ini selain yang nomor 1 semuanya menggunakan pengencaran dan nanti kita akan diperhatikan disini ada untuk perhitungan buffer PCR nya MgCl2 dntps kemudian dua primer ini ini pakai rumusnya pakai pengencaran V1N1 sama dengan V2N2 dimana V1 itu misalnya volume yang kita ambil dari stok ya kemudian N1 itu volume awal atau volume stok eh sorry N1 itu konsentrasi awal atau konsentrasi stok kemudian V2 itu volume akhir kemudian N2 itu konsentrasi akhir ya seperti itu nah ini sama semua rumusnya ini beda-beda tergantung dari komponennya contohnya mau MgCl ya contoh ya nah MgCl ini ya eh konsentrasi awalnya yaitu 25 atau stok ya 25 milimolar ya kemudian konsentrasi akhir 25 lah volume totalnya 25 masukin aja ke rumus ya berapa nih volume yang kita ambil dari stok ya ini tadi kan konsentrasi awalnya kemudian sama dengan volume nya dikali konsentrasi akhir nanti dapat V1 sama dengan 2 mikroliter gitu ya gampang kan misalnya buffer buffer itu konsentrasi awalnya 5 kali konsentrasi akhirnya satu kali ya kita mau cari volume yang kita ambil dari stok ya jadi konsentrasi stoknya itu 5 kali sama dengan volume akhirnya 25 mikroliter kemudian konsentrasi akhirnya 1 nanti dapat V1 sama dengan 5 mikroliter nah untuk dntps primer dan primer forward dari ini versi sama seperti itu nah yang sedikit berbeda kita menghitung untuk enzim yang namanya tak polimerase nah enzim itu kita pakai metodinya perbandingan di bukan M1 V1 nah tak polimerase ini kita punya stok misalnya 5 unit ini bukan misalnya kita pakai di lab ya itu biasanya 5 unit ya kemudian yang diminta kita konsentrasi akhirnya itu satu unit per mikroliter nah ini berapa nih kita ambil untuk satu unit per mikroliter ini dari 5 unit itu jadi rumusnya kayak begini kurang lebih 5 unit ya per mikroliter itu jadi gini dalam satu mikroliter itu konsentrasinya itu 5 unit nah untuk jadi satu unit itu berapa nih konsentrasi eh sorry berapa nih eh volume yang kita ambil jadi kayak gini 5 per 1 sama dengan 1 per x dimana x itu volume yang diambil ya seperti itu ya ini naik 5 kemudian ini eh sorry ini 1 ini 5x kemudian 1 dibagi 5 jadi sama dengan 0,2 mikroliter jadi kalau konsentrasi akhirnya 1 unit ya eh kita ambil 0,2 mikroliter dari 5 unit tadi itu ya jadi kita hanya ambil 1 unit berarti seter 5 nya gitu ya seperti itu oke ya nah ini cara menghitungnya ya jadi cara menghitung konsentrasi eh komponen PCR untuk kita buat mixing PCR atau PCR cocktail nah nah mixing itu kayak begini saja sebetulnya kan pipetting ya di kemarin udah kita diperlihatkan bagaimana cara memipet ya nah pipetting ini kita hanya perlu pipet dengan ukurannya sesuai eh misalnya kita biasanya sih tahapan-tahapannya yang pertama kali dimasukin itu novasi free water yang kita masukin jadi novasi free water duluan kemudian eh kita masukin mulai dari topo dntps mdcl semuanya kita masukin ya sesuai dengan eh volume yang kita ambil ya kemudian eh terakhir kita bisa masukin DNA nah eh dalam pelaksanaannya eh PCR itu kan nggak hanya satu tabung biasanya jadi kita eh untuk PCR itu itu sampelnya biasanya bermacam-macam misalnya sky running kita menggunakan 5 sampel DNA nah untuk eh 5 sampel DNA itu eh eh kita untuk menghemat eh mixingnya jadi kita nggak mixing satu-satu di tabung eh 0,5 atau tabung PCR jadi kita pakai dulu yang namanya tabung eh eh fendorf atau mikrosetritus yang ukuran 1,5 jadi eh untuk 5 resep lah gitu lah seperti itu atau untuk 6 resep contoh di gambar ini nah eh misalnya 6 resep tadi berarti yang tadi yang eh sorry yang di sini ini ini semuanya dikali 6 ya jadi 0,2 kali 6 untuk 6 resep kan 5 dikali 6 2 dikali 6 dan seterusnya jadi di sini untuk 6 resep nanti setelah eh biasanya kalau eh kita yang berbeda nya ke DNA berarti DNA nya dimasukin di belakangan jadi di mixing ini ya eh kita mix ya pakai vortex kemudian atau pakai jentikan atau misalnya langsung dihomogenkan pakai mikro pipetnya juga bisa kemudian dibagilah ke tabung yang lebih kecil yang disebut dengan tabung PCR yang ukurannya 0,5 mikro liter gitu ya jadi dibagi-bagi nih gitu ya dibaginya berapa banyak nanti volume akhirnya 25 tapi ini kan belum pakai DNA nih disininya misalnya dibagi 20 masing-masing tabung PCR gitu ya nanti di masing-masing tabung ini ditambahkan 5 mikro DNA yang akan kita running atau amplifikasi oke seperti itu nah setelah di mixing kemudian kita akan running PCR menggunakan alat yang namanya thermocycler PCR ya nah ini sekali lagi ya jadi nanti di alat thermocycler PCR itu sebenarnya hanya memainkan suhu ya jadi ini naik turun suhu kalau kita naik suhunya tinggi itu disebut dengan denaturasi ini pada saat DNA itu lepas dari pasangannya gitu ya kemudian suhunya diturunkan itu namanya suhu anneling itu pada saat primer nempel ya kemudian suhunya dinaikkan sampai 72 ya itu nanti polimerisasi akan terjadi selanjutnya kita lihat ya sedikit kemudian saya ambil video ya di lab ya suasana lab molekuler biologi molekuler ya atau ada alat yang namanya PCR dan kawan-kawannya disana kita lihat ya alatnya seperti apa ruang instrumen ya oke nah di salah satu ruang instrumen ini ada ruangan untuk melakukan analisis DNA yang kadang ruangan kecil itu kita sebut dengan lab biologi molekuler ya oke kita lihat ya di lab kecil ini ya di biologi molekuler ini ini ada apa aja ini catatan-catatan yang anak-anak kemarin ya mahasiswa tugas akhir ya jadi protokol-protokol untuk melakukan isolasi DNA, RNA, kemudian amplifikasi PCR-nya dan autophoresis biasanya ditempel nih ya ini kicaknya nih oke nah ini ini alat untuk melakukan PCR ya eh ganggu juga ya ini ya nah ini nah ini namanya ini namanya alatnya thermocycler PCR ya jadi ini merknya dari thermo dia punya 2 blok ya 2 blok seperti ini kayak begini nah dalamnya kalau kita lihat seperti ini oke ini blok A tersebut nah ini blok B nya oke nah ini nanti eh hasil dari mix PCR jadi sebelum melakukan atau sebelum masuk ke dalam alat thermocycler PCR ini bahan-bahan terkait tentang PCR ya komponen-komponen PCR seperti primer sampel DNA atau RNA enzim-enzim itu dimasukkan dimix dulu di satu wadah eh kemudian nanti wadahnya itu ukurannya kurang lebih 0,5 mikro ya nanti dimasukkan ke blok ini ya nanti kita jalankan nah oke oke nah ini eee cubenya ya jadi cubenya itu ukurannya kurang lebih sekitaran 0,5 mili ya atau 500 mikro nah eee mixing tadi komponen ini kita masukkan ke dalam cub oke nah kalau sudah ada nanti dimasukkan ke salah satu lubangnya aja disini ada banyak lubang kalau totalnya kiri 48 kanan 48 jadi total ada 96 lubang ya dalam satu kali eee PCR nah ya seperti itu yuk kita mau coba nyalakan tombol on off nya dari belakang nah oke ini ada ada layar ya layar kecil dia lagi eee mulai kayak apa ya loading lah ya kayak gitu namanya thermoscientific oke itu versinya si 01.07 bloknya masing-masing blok ada 42 eh 42 sorry 48 ya gitu serial number nya oke nah nah oke nah kalau sudah sudah loading loading kayak tadi ini berarti kayak gini sudah ready oke kita tutup bloknya oke begini ini ada penguncinya oke yang ini juga kalau mau ditutup nah tapi ini uniknya alat thermoscientific ini dia punya 2 blok jadi kita bisa running hanya blok A saja atau blok B saja atau keduanya ya nah ini disini ada selfie ada tanda A ya ini bisa di switch mau pindah ke B ya disitu ada keduanya mau pindah ke A jadi run nyatu atau yang lagi jalan itu apakah blok A yang sebelah kiri atau blok B yang sebelah kanan oke nah protokol kita ya kalau kita biasanya sudah men-save itu kita tinggal klik run ya misalnya saya ambil contoh yang sudah ada yang sudah pernah aja ya oke klik open open nah ini jadi protokolnya kurang lebih seperti ini kita sudah belajar ya terkait tentang PCR itu ada yang namanya denaturasi awal jadi disini denaturasi awal di alat ini disetting 95 selama 5 menit kemudian ada denaturasi siklus ya ini disetting katanya 94 ya selama 50 detik kemudian disini ada suhu annealing 50an kemudian ada suhu ekstensi ya ekstensi siklus nah siklus ini ini berputar kurang lebih sekitaran 40 kali siklusnya ini sudah beres 40 kali putaran nanti ada ekstensi akhir ya kemudian kalau beres semua ada suhu penyimpanan ya jadi pada saat di suhu 10 derajat ini alat bisa dimatikan gitu ya jadi kalau sudah beres tinggal start aja start ya kemudian ok terus nanti dia run gitu yang ini contohnya runnya di blok B nanti kalau kita taruh sampel tadi di blok A tinggal di switch ke blok A gitu gitu ya seperti itu oke nah ini alat yang namanya thermocycler nah kalau sudah selesai disini ya kita harus karakterisasi jadi harus kita harus karakterisasi hasil dari amplifikasi apakah DNA nya ada atau tidak atau misalnya hasil amplifikasi cDNA dari RNA itu ada atau tidak menggunakan alat yang namanya dialog jadi agar jadi di sampingnya